Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 menjadi 1,7 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi pada bulan Juni 2022 yang lalu sebesar 3 persen. Laporan Prospek Ekonomi Dunia, The Global Economic Prospects Report yang dirilis pada bulan Januari ini menyebutkan ekonomi dunia pada tahun 2023 masih akan menghadapi inflasi yang meningkat, tingginya suku bunga, turunnya investasi dan disrupsi akibat Perang Rusia-Ukraina. Kepala Ekonomi Bank Dunia Ahyan Kose memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan merosot tajam pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi dunia akan berada di kisaran 1,7 persen. Angka ini merupakan pertumbuhan ekonomi dunia terendah sejak tahun 1990-an. Menurut Ahyan, kondisi ekonomi pada tahun ini masih sangat rentan dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari inflasi tinggi, kenaikan suku bunga cuan, hingga eskalasi ketegangan geopolitik yang meningkat yang dapat berdampak pada kemungkinan terjadinya resesi. Bagaimana diinginon ruang 진행a adalah kemungkinan di atas telah menyebabkan insecurity, ini bisa menjadi problem. Kami akan mem mommy keputus, kemudian berbagai risiko tersebut. Seluruh kentuman COVID-19 yang kita bisa berpunung. Di test immediately, kita harus kita kemeri hati seluruh kemudian risiko tersebut dengan kelima berbeda, чтобы berlaku kemudian kemudianiciency dengan kemudian kemudian hasil, dan kentang kemudian 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 yang lebih turun dan kentang. And there is this broader risk of fragmentation of global trade, investment, finance.